5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Sintarani Di sini kita akan belajar bersama-sama melalui video pembelajaran yang Kak Citra buat untuk adik-adik semuanya Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Di tema 7, kebersamaan Subtema 4, kebersamaan di tempat wisata Pembelajaran 6 Mari kita belajar dengan penuh semangat Membuat kreasi market kebun binatang Siti dan teman-temannya membuat market kebun binatang Mereka dibagi ke dalam beberapa kelompok Setiap kelompok membuat market kebun binatang Mereka melengkapi cerita bunga binatang Kelompok Siti memilih tempat wisata Kebun binatang yang ada di Surabaya Siti melengkapi dengan cerita sura dan buaya Adik-adik di sini Siti dan teman-temannya mendapatkan tugas untuk membuat market kebun binatang Nah Siti membuat kebun binatang Surabaya Adik-adik pasti masih ingat ya cerita tentang asal-usul kota Surabaya Yang berawal dari hewan, binatang sura dan buaya Kalau kalian ingin mengetahui cerita tentang asal-usul kota Surabaya Kalian bisa lihat di video pembelajaran Kak Citra Nanti Kak Citra kasih linknya di atas ya Nah adik-adik Dalam cerita sura dan buaya itu Mereka membagi dua wilayah Sama besar Jadi setiap wilayahnya mereka mendapatkan setengah-setengah Surabaya mendapatkan setengah bagian wilayah Dan buaya juga mendapatkan setengah bagian wilayah Tentu kalian masih ingat tentang pecahan yang senilainya Satu per dua, satu per empat, dan satu per tiga Nah disini yang A Kita lihat daerah yang diberi warna adalah satu dari dua bagian yang ada Maka daerah tersebut menunjukkan pecahan satu per dua atau setengah Daerah yang diberi warna yang B ini hanya ada satu Dari empat bagian yang ada Oleh karena itu daerah yang diaksir ini dapat dinyatakan dalam pecahan satu per empat Yang berikutnya yang C Daerah yang diberi warna hanya ada satu dari tiga bagian yang ada Maka daerah ini dapat dinyatakan dalam pecahan satu per tiga Berilah tanda centang pada gambar berikut yang menunjukkan pecahannya Kita lihat ya adik-adik Gambar yang kotak pertama yaitu pecahan satu per dua Mana yang menunjukkan pecahan satu per dua Apakah gambar satu Tidak ya adik-adik ya Gambar dua Tidak juga karena dibagi menjadi empat Gambar tiga Iya gambar tiga ini merupakan pecahan satu per dua Lalu kita lihat gambar yang keempat Apakah gambar keempat ini juga satu per dua Iya adik-adik ini juga satu per dua Lalu gambar yang kelima Tidak ya adik-adik ya Nah sekarang kita lihat untuk pecahan satu per tiga Gambar yang pertama adalah pecahan satu per tiga atau tidak adik-adik Ya ini pecahan satu per tiga Untuk gambar yang kedua Bukan ya adik-adik Gambar yang ketiga iya Gambar yang keempat Iya ini merupakan pecahan satu per tiga Gambar yang kelima Gambar yang kelima bukan pecahan satu per tiga Sekarang kita tunjukkan yang pecahan satu per empat Apakah gambar pertama ini merupakan pecahan satu per empat? Iya Apakah gambar yang kedua berubah pecahan satu per empat? Tidak Gambar yang ketiga Iya adik-adik ini merupakan pecahan satu per empat Gambar yang keempat Iya Gambar yang kelima Bukan ya adik-adik karena ini dibagi menjadi tiga Lalu gambar yang terakhir Gambar yang keenam apakah menunjukkan pecahan satu per empat? Iya Begitu adik-adik ya Kelompok Siti berjumlah 12 siswa Setengahnya bertugas membuat market Beberapa siswa yang bertugas membuat market Jadi kita harus mencari tahu dulu setengah dari jumlah siswa yang ada Kak Citra sudah jelaskan di pembelajaran lima bagaimana? Nah cara mencari Setengah, sepertiga, seperempat dari keseluruhan jumlah yang ada Karena setengah dari jumlah siswa bertugas membuat market Maka dari keseluruhan siswa dibagi menjadi dua Karena kita mencari setengahnya adik-adik Nah ini caranya 12 siswa dibagi dua Sama dengan enam siswa Dalam pembelajaran lima kemarin Kita sudah belajar Cara pembagiannya dengan menggunakan pengurangan Berulang sampai nol Jadi disini KM KM itu kalimat matematikanya adalah 12 siswa dibagi dua Karena setengahnya ya Sama dengan enam siswa Jadi kalimat jadinya Atau kesimpulan jadinya Siswa yang bertugas membuat market Ada enam siswa Kelompok sitki berjumlah 12 Sepertiga bagian bertugas menulis kembali dongeng Berapa siswa yang bertugas membuat dongeng? Nah disini berarti kalau sepertiga itu Kita bagi jumlah siswa yang bertugas membuat dongeng itu menjadi tiga Nah berarti kan kita mencari tahu 12 dibagi tiga Sama dengan empat siswa Itu KMnya atau kalimat matematikanya KJnya kalimat jadinya Siswa yang bertugas membuat dongeng ada Empat siswa Begitu adik-adik Kita lihat nih soal selanjutnya Siswa di kelas siti berjumlah 24 siswa Seperempat bagian pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah Berapa siswa yang pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah Karena kita yang ditanyakan adalah seperempat Maka kita bagi menjadi empatnya Seperempat bagiannya pernah ke Taman Mini Maka kita jadi jumlah siswanya kita bagi empat Jadi 24 dibagi empat Sama dengan enam siswa Jadi siswa yang pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah Ada enam siswa Mudah kan adik-adik Kalian sudah belajar membuat buah Bunga dan hewan dari plastisin Jadi video-video sebelumnya Kalian sudah disuruh membuat Hewan, buah, bunga dari plastisin Nah hewan-hewan yang kamu buat dari plastisin itu Bisa kamu kumpulkan untuk jadi market Perhatikan cara membuat market Pada video yang ada di Youtube Kamu bisa praktekan nanti di rumah Jadi ke adik-adik nanti cari ya Video di Youtube mungkin bukan di channel Youtubenya Kak Citra Kalian bisa cari tuh cara membuat market binatang Atau cara membuat market kebun binatang Nah dikadik harus membuat berbagai macam hewan terlebih dahulu Lalu bagaimana cara membuat market kebun binatang sederhana Alat dan bahan yang perlu kalian setiakan adalah Kertas karton, kertas manila, plastisin, lem kertas, cat air, gunting, pensil, dan penggaris Nah kalian disini harus membuat bermacam-macam hewannya Dari plastisin Langkah-langkah membuat market kebun binatang Yang pertama kita membuat dasar marketnya dulu Kamu potong dulu kertas karton yang tebal dengan ukuran panjang 60 cm dan lebarnya 40 cm Lalu beri warna sesuai dengan keinginan Bisa kalian warna pakai cat air, bisa pakai spidol, atau pakai crayon Kalau dasarnya kalian bisa berwarna hijau Karena kita mau membuat kebun binatang Berarti dasarnya berwarna hijau itu seakan-akan adalah rumput Yang kedua langkah berikutnya adalah membuat binatang Buatlah beberapa hewan dari kertas manila boleh Dari plastisin pun juga boleh Kalau dari kertas manila kalian harus mewarnai Kalau dari plastisin kalian harus membentuknya terlebih dahulu Lalu kalian membuat pagarnya Buat pagar dari kertas atau koran bekas yang digulung kemudian dicat Rangkah kertas gulung tadi membentuk pagar dengan lem Itu tadi cara membuat pagarnya Setelah itu kalian bisa membuat pohon sebagai hiasannya Bersama pohon bisa kalian buat dari kertas yang kalian potong Atau kalian bentuk seperti pohon Lalu kalian cat atau kalian warnai Rangkai kertas gulung yang berupa pohon itu Membentuk pohon dengan daun Lalu kalian beri lem supaya merekatkannya Berikutnya langkah yang terakhir adalah Kita memasang semua apa itu tadi pohon hewan Pagar yang sudah kita buat itu di dasar maket yang awal tadi kita buat Jadi kita pasangkan semuanya agar merekat disitu menggunakan lem yang tua tadi Jadi sudah selesai nih maket kebun binatang yang kalian buat Kalian bisa minta tolong kepada orang tua untuk membuatkan maket tersebut Begitu adik-adik pembelajaran kita hari ini di tema 7, tema 4, pembelajaran 6 Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua Pembelajaran Kak Citra hari ini bersebar dari buku tematik tema 7, kurikulum 2013 Untuk siswa SD kelas 2 Jangan lupa untuk kalian like, komen, subscribe juga ya Dan nyalakan notifikasinya, nyalakan loncengnya Supaya ketika Kak Citra upload video baru kalian mendapatkan pemberitahuan Sampai jumpa kembali di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati